Warga Ibu Kota sambut positif penerapan hari bebas kendaraan lokal yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta dengan adanya 32 titik Car Free Day. Warga ingin berwarna bisa memilih lokasi terdekat dari tempat tinggal mereka. Kegiatan Car Free Day atau hari bebas kendaraan per motor di Jakarta tak lagi digelar di kawasan Sudirman Tamrin. Agar tak menimbulkan kerubunan, kegiatan itu dipindah ke 32 ruas jalan yang tersebar di Jakarta. Sejumlah titik CFD baru ini pun tetap didatangi warga meski tidak sepanat biasanya. Di jalan antasari misalnya, jalan layang non-tol ini ramai dikunjungi warga yang ingin berolahraga mulai dari bersepeda hingga berlari dan berjalan santai. Warga mengaku senang dengan pembagian CFD di 32 titik sehingga bisa memilih lokasi terdekat dari tempat tinggal mereka. Salah satu warga Jakarta Selatan sekaligus selebriti Dion Myoko menyambut baik kebijakan persebaran lokasi CFD. Menurutnya, pemindahan ini efektif mengurai kepadatan masa. Tidak terpusat semua kepadatan warganya. Kalau kemarin kan semuanya itu ngumpul di Sudirman. Kalau sekarang sudah terpecah, jadinya mungkin bisa mengurangi kepadatannya. Aku sih sebetulnya lebih setuju dengan persebaran di 32 titik ini. Karena jadinya warga tidak menumpuk di satu tempat yang biasanya hanya di Sudirman Tamrin. Justru dengan menumpuk di satu tempat itu lebih memperbesar kemungkinan penyebaran virus corona. Selama masa PSBB transisi, durasi hari bebas kendaraan yang juga dikurangi menjadi 3 jam saja. Car Free Day berlaku mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Herutri, Adi Ahmad, Anius Pelaporkan.